Intro Anda masih menyaksikan Buletin Indonesia Siang Pemirsa kita ada sejumlah informasi lain begitu di segmen ini Salah satunya ini adalah mengenai seminar di Bengkulu Iya ini kita akan melihat untuk apa sebenarnya ini seminar di Bengkulu ini Apa yang maksud dan tujuannya akan dilakukan Kita akan lihat informasinya berikut ini Partai Perindo terus ikut berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melalui program-program partai Tidak hanya memperkuat struktur kepengurusan, fasilitas dan infrastruktur partai Juga dibenahi untuk bisa melayani masyarakat Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo Saat melantik 1524 Dewan Pimpinan Ranting Beserta pengurus saya partai, Dewan Pimpinan Wilayah, Pemuda Perindo Lembaga Bantuan Hukum, Garda Raja Wali Perindo Dan Rescue Perindo seprovinsi Bengkulu di Gedung Pemuda dan Olahraga Bengkulu Tentu yang pertama saya minta kader disini banyak memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Makanya kita berikan 6 bulan Tantangan ke depan itu adalah bagaimana kita mempercepat kesejahteraan masyarakat yang bawah Menjadi menengah, menengah menjadi atas Juga pemerhatan pembangunan Sebelumnya, HT bersama rombongan bersilaturahmi ke kediaman Gubernur Bengkulu Partai Perindo berkomitmen Untuk ikut membangun Provinsi Bengkulu Dengan dukungan masyarakat dan potensi daerah yang dimiliki Nah tentunya kita berharap nantinya Perindo mampu untuk dapat berkontribusi kepada Indonesia Dengan datangnya Pak Hari Tanu langsung ke Bumi Raplesia Diharapkan juga nanti bisa berkontribusi untuk kemajuan Provinsi Bengkulu ke depan HT juga meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Provinsi Bengkulu Sehingga bisa memaksimalkan kinerja para kadar HT sekaligus mengunjungi gerobak UMKM Binaan Partai Perindo Hal ini merupakan langkah konkrit Partai Perindo Dalam mesejahterakan rakyat Indonesia Dari Provinsi Bengkulu, Tim Meliputan MNC Media melaporkan Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan usia Sukses dapat diraih oleh setiap orang Jika mau bekerja keras dan memiliki mental serta karakter yang kuat Generasi muda mempunyai peran strategis untuk menjadi pengusaha yang berhasil Sehingga tercipta lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam pembangunan Hal ini disampaikan Chairman and CEO MNC Group Hari Tanu Sudibyo Saat menjadi pembicara utama dalam seminar nasional Dengan tema kewirausahaan dan pembangunan ekonomi Indonesia Di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Padang Harapan Bengkulu Jadi berhasil itu kan bisa dengan progresi apapun Bukan berarti mereka tidak bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur Bengkulu bisa terbangun lebih cepat Jadi entrepreneurship ini adalah satu upaya yang bisa menciptakan lapangan kerja Yang banyak dibutuhkan dari generasi muda saat itu Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan MNC Group memberikan bantuan dana pendidikan Kepada 10 mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu yang berprestasi Di Bengkulu, HT juga bersilaturahmi ke pondok pesantren Al-Quran Harsalakub HT memberikan motivasi kepada para santri Untuk menjadi pelaku usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada Tentunya dengan keinginan yang kuat untuk mensejahterakan daerahnya Dari Bengkulu, Tim Liputan MNC Media melaporkan